Halo, kembali lagi bersama saya Galengkowo. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan Nintendo 64 di komputer. Jadi Nintendo 64 ini adalah konsol dari Nintendo yang sejaman dengan atau setingkat dengan PS1. Tapi dari kualitas gambarnya masih di bawah PS1. Caranya yang pertama kita harus mendownload emulatornya dulu. Emulatornya bernama Project64. Kita bisa mendownloadnya di www.pc64.com Lalu kita pilih download, lalu kita pilih binaris. Lalu kita pilih yang paling atas ini Project64 yang versi 2022, versi paling baru. Kita pilih atas ini, kita klik, lalu kita pilih download. Lalu kita langsung open, langsung menginstallnya. Oh ya, link untuk downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Next. Click desktop icon. Kita launch juga, langsung launch ya. Untuk coba melihat bahasanya. Untuk saya inggris saja ya. Saya inggris. Lalu kita minimize dulu. Lalu kita download room game dari Nintendo 64-nya. Jadi room ini adalah file game yang nanti kita akan emulasikan atau kita mainkan di dalam emulator Project64 ini. Kita bisa download room-nya di emuparadise.me. Link-nya saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Lalu kita pilih room, iso, dan game. Lalu console-nya kita pilih ini, Nintendo 64-nya. Pilih download, 6 room. Ini kita bisa memilih dari yang paling banyak di download atau yang rating-nya paling tinggi. Dan kita bisa mencari-nya setelah chat. Ini saya akan mencari di M. M. Mario Kart 64. Ini yang download versi Amerika dari USA. Ini ada versi-versi ini. Ini versi Jepang, Eropa. Ini versi Jepang, nanti bahasanya Jepang. Lalu saya download versi Jepang, Eropa saja ya. Secara biasanya Inggris. Lalu kita scroll ke bawah. Direct download, download melokat, nangkat, usb. Lalu ini direct download. Kita start download. Kita open. Setelah itu, file-nya seperti ini ya. Formatnya .64 seperti itu. Ini kalian bisa meletakkan di mana saja. Salah ini seperti itu. Lalu kalian bisa buka untuk emulatornya .64. Start, lalu kalian setting di konfigur. Ini setting ini seperti ini saya coba. Oke, untuk login. Nah, benar. Untuk setting tombolnya, kita bisa configure, control, login. Seperti ini. Untuk kontrolnya ini, jadi maksudnya sudah benar-benar. Saya coba yang ini saya lihat. Untuk tombolnya. Bantemannya kita open room. Klik desktop. Lalu kita cari gamenya ini ya. Ini desktop. Ini marokat yang 4. Lalu kita open. Bon, langsung main ya. Sip. Jadi ini tombolnya. Ini ada di sini. Ini tombol arah-rahnya ya. Ini juga bisa diganti. Tapi saya menggunakan tombol-rahnya. Untuk start-nya, enter. Tombol A, X, C, G, E. Sip. Nah, coba mainkan game. Asik gamenya ya. Ini kan video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update-up update terbaru dengan trik dari komentar. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa men-klik tombol like. Dan jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman kalian atau di social media lain. Dan ada video untuk trik-trik lainnya. Jadi untuk mengganti tombolnya. Dan untuk men-share game ini dan lain-lain, kalian bisa ikuti di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.